Intro Wanita mana tak ingin tampil cantik sempurna? Bagi wanita Indonesia, cantik sering diartikan dengan kulit putih mulus. Tak heran banyak wanita berlomba-lomba mengutihkan wajahnya dengan krim pemutih, meskipun krim pemutih yang dipakai belum tentu aman. Intro Korban-korban pemutih wajah sudah banyak berjatuhan. Namun demi impian ingin cantik dan menarik, mereka tak pernah kapok. Ya parah banget mbak, orang sampai hitam-hitam gitu dekat. Silahkan pada keluar semua. Itu apa sih, bagus. Tiga bulan kemudian udah hitam lagi gitu. Terus ya terus begitu lah pakai, kalau udah ini pakai lagi ntar hitam lagi gitu. Terus pas udah kelama-lamaan itu udah gak bisa balik lagi, gak bisa bersih hitam lagi. Yang ada malah angus. Kayak ini kan, kayak kebakar. Kosmetik pemutih wajah ilegal yang mengandung bahan berbahaya banyak beredar di pasaran. Padahal kosmetik pemutih wajah ini sangat berbahaya bagi kesehatan karena mengandung merkuri yang bisa mengakibatkan kanker. Serta hidroquinone yang mematikan zat melanin yang berfungsi untuk melindungi kulit dari sinar UV. Harga yang murah menjadi daya tarif tersendiri bagi pelanggan membeli pemutih wajah racikan ini. Anda menyimak reportase investigasi bersama saya, Ivan Kurnia. Pemutih wajah racikan banyak dijumpai di pasaran. Bahkan tim reportase investigasi menemukan beberapa toko yang menjual produk pemutih wajah aneka merk. Sebut saja merek nama burung, merek nama seorang artis terkenal, atau merek yang terkenal sebagai racikan dokter. Banyak sekali pembeli yang antre di toko yang kumuh dan sempit ini. Ibu mau memakai sendiri, mereka setelah aja ya. Tapi ini masih kekocokan. Jadi kalau saya, saya akan membakar saya, saya akan membakar saya. Saya akan membakar saya. Terasa aneh ketika penjaga toko tersebut memohon agar jangan dimarahi. Bisa jadi, ada beberapa pelanggan yang menjadi korban produk pemutih wajah yang dicuangnya. Dari penjaga toko itulah, akhirnya kami mengetahui kalau semua merek kosmetik pemutih wajah racikan yang dijualnya adalah sama. Nah ini semuanya lagi kan, kalau di toko, dari toko juga sama aja. Semuanya kan dengan bentuknya orang aja, dirasuk lagi gitu. Ini juga bisa, kalau begitu. Ini belinya ada apa sih, kalau aku masukin ya? Iya, kalau aku, dia itu bukan tau kan, dia yang pindahin ke kocoknya sendiri kan. Nah itu, dia pedang merk sendiri kayak gitu. Ini juga bisa, semuanya ini kekocoknya kayak gini, kekocoknya orang lain. Bisa masukin, dikocok, kocok ini-nya dikocoknya, kekocoknya lain juga bisa. Bisa, ada yang kayak gini. Kami juga mendapat pengakuan yang sama dari toko lain yang menjual kosmetik pemutih wajah. Setelah mendapat informasi ini, tim reportasi investigasi mencoba menelusuri dan mencari tahu salah satu peraci kosmetik pemutih wajah. Tak sengaja kami bertemu, seorang petugas kebersihan di pertukuhan ini yang kami samarkan namanya menjadi Obin. Tak disangka, Obin malah membawa kami ke tempat pembuangan sampah kosmetik. Kami memastikan, ini adalah sampah kosmetik ilegal dan semua yang kami temukan adalah kosmetik pemutih wajah. Sampah-sampah ini, tadi buang oleh para petugas kebersihan. Mereka menyembunyikannya di tempat yang tak terjangkau. Jika ada pembeli, baru mereka mengeluarkan produk kosmetik tersebut. Kami tak menyangka, ternyata sampah-sampah ini dikumpulkan untuk dijual kembali. Mereka menyembunyikannya di tempat yang terjangkau. Mereka bisa dikumpulkan untuk dijual kembali. dengan harga sangat miring, hanya 10 ribu rupiah. Sementara jika masih dijual di toko, produk ini bisa dijual dengan harga sekitar 50 ribu rupiah. Di kota lain, kami menemui beberapa peraci kosmetik pemutih wajah. Bagaimana mereka meraci kosmetik abal-abal ini? Reportasi investasi akan berikutnya.